Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak, Bapak, Ibu, Ibu, ayo bajunya celananya import loh. Ayo sini kakak-kakak cantik nih bajunya. Coba dipilih-pilih. Cuma 100 ribu tiga. Cepet tiga. Ayo Bapak, Bapak, Ibu, Ibu. Bagus loh ini. Sialan tuh Mas Gun, harusnya dia kan bilang kita. Lagipula, dia kan pegawai pemerintahan juga. Ya iya sih, Bang. Tapi kan dia udah ngingetin kita dari awal tadi. Dan, gue curiga deh. Jangan-jangan selama ini Mas gue udah ngelaporin kalau kawasan itu sing dipakai buat juan pake lima. Nih, ya. Lu inget gak? Tiga kali Mas Gun lewat situ, tiga kali juga ada razia. Nah, gak mungkin kan semua ini kebetulan. Bener juga sih, Bang. Dua minggu lalu juga kan kayak gitu. Tiap Mas Gun lewat, abis itu selalu datang tuh saat pol PP. Udah gitu apa? Mas Gunnya ngilang. Ya gak? Bener tuh, Bang. Tadi aja dia balik lagi. Mungkin cuma karena ngeliat abang berantem apa tugas. Penci banget gue meto orang. Ibu udah bangun. Besok ibu harus cuci darah ke rumah sakit. Badan ibu rasanya udah gak enak sekali. Siapa besok yang bisa temanin ibu ke rumah sakit? Gue gak bisa, Nat. Lo aja nganterin ibu. Iya, Bu. Biar Nadia yang nganter. Ruben, Nadia. Gimana dagangan kalian? Rame gak? Iya, rame, Bu. Tadi celana, baju abis kok. Alhamdulillah. Ada razia gak, Bu? Gak ada lah, Bu. Aman. Syukurlah. Yaudah. Kalian istirahat dulu ya. Ibu mau ke kamar mandi dulu. Iya, Bu. Bang. Kayak malam ini kita harus cari mangsa lagi, deh. Kayak biasa buat ibu cuci darah. Iya juga, ya. Lagi pulang kita udah lama. Gak bawa mobil-mobil orang. Abis minggu lebih. Lagi pulang lumayan juga. Bisa kita pakai juga. Buat nambah-nambahin modal dagangan baru. Iya. Iya, Bu. Sampai jumpa. 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 Tungguan ya, Bang. Kita dapat hasil banyak dari... Bobol mobil. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Masa sih? Beneran. Gak ada siapa-siapa. Nyinggok lah. Bang, gue beneran. Tadi awalnya gue dengar klakson berkali-kali. Kalau gak percaya, ayo kita keluar. Ayo, cepetan. Gimana? Ah. Atakan aja, disi... selamat menikmati wah, lagi liat foto-foto apa dok? ini nih mas, penemuan mayat wanita di dalam mobil gitu, parkir di pinggir jalan sebentar, mas Oyong nungguin kamu foto-foto untuk bahan berita kriminal? iya mas, sekarang mas Oyong nampatin Aldo di redaksi kriminal bareng sama wartawan yang lain wah, keren tapi harus berani kamu tuh iya mas, Aldo sih udah mempersiapkan diri untuk berani kalau Sista sih gak setuju loh, kenapa sih? Aldo kan harus profesional lagian justru keahliannya Aldo sangat dibutuhkan iya sih mas tapi resikonya itu loh terlalu tinggi soalnya sekarang banyak banget yang bagian redaksi kriminal jadi korban pembunuhan kan mereka memberitakan informasi penjahat itu ke masyarakat serem mas ya soalnya aku baik-baik aja kok sayang ya kamu bisa ngomong kayak gitu aku ya jelas khawatir lah dok apalagi kalau misalnya kamu pulangnya kemaleman aku kan jadi berpikiran gimana-gimana apapun pekerjaannya pasti akan selalu ada risiko tapi selama kita berdoa dan minta pelindungan sama Allah SWT insya Allah semuanya lancar dan aman iya mas Sista ngerti kok yaudah tapi kamu salat wajibnya jangan sampai ketinggalan ya siap komandan ahhh ah ahh Terima kasih. Ibu ingat kan pesen dokter? Ibu mesti banyak-banyak istirahat. Pokoknya Ibu mau kerja lagi. Yaudah, kalau gitu biar Nadia ngomong dulu sama Bang Ruben ya. Bang! Bangun, udah bangun kan? Ngapain megangin pisau kayak gitu, Bang? Nad, lo bener Nad. Barusan, gue liat arwah cewek itu. Makannya, ini gue lo mau jaga-jaga Nad. Gimana dong Bang? Gue gak mau Bang diterror terus kayak gini. Ya kita gak boleh nyerah lah, Nad. Bang, emang lo tahan diterror mulu sama arwah gentayangan kayak gitu? Lagi? Mahal lo palis tuh gak bakalan numpan ditebas pake pisau kayak gitu. Udahlah. Males gue berdebat sama lo. Oh iya, itu ibu gimana Nad? Nyakit ginjal ibu makin parah, Bang. Apa? Parah gimana maksud lo? Ibu kan rutin cuci darah, minum obat juga. Gimana sih rumah sakitnya? Gak bener banget. Bang, kan dokter udah nganjurin. Kalau ibu harus segera operasi cangkok ginjal. Cangkok ginjal? Lo gak salah denger? Beneran dokter ngomong kayak gitu? Ya bener lah, Bang. Dan operasi itu harus segera dilakukan. Gak boleh diundur lama-lama lagi. Berapa biaya cangkok ginjal? Hah? Ratusan juta, Nad? Ya makanya itu, Bang. Kita gak boleh ngebiarin ibu menderita. Kita harus cari solusinya. Tuh sekarang. Ibu ngotot pengen kerja. Buat cari ongkos tambahan operasinya. Barang kita yang disita sama petugas itu, bisa diambil lagi gak? Mana itu lumayan, Bang. Banyak. Lo ngacau aja sih, Nad. Ya gak bisa lah. Bisa sih. Asal lo nyokok petugasnya. Tau gak? Ini semua gara-gara Mas Gun nih. Bikin sial, Tau matu orang. Yalah, Bang. Masih aja nyalain Mas Gun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu Winda. Nak Adam. Ya? Ibinya ada. Kebetulan Mama lagi pergi. Ada apa ya, Bu Winda? Gini, Nak Adam. Saya ingin bekerja seperti dulu lagi. Ya, seandainya kalau ada baju yang kotor atau baju yang belum di istrikah, biar saya yang kerjakan, Nak Adam. Sebentar. Bu Winda bukannya lagi tahap proses penyumbuhannya. Kan harus banyak istirahat. Iya. Tapi saya sudah kuat untuk bekerja lagi, Nak Adam. Bu Winda masih cuci darah? Iya. Itu terus saya jalanin. Hari ini tadi saya baru aja cuci darah. Badan saya sudah merasa baikan. Tapi maaf nih, Bu. Bu Winda masih kelihatan agak lemah, Bu. Begini, saya mewakili Mama nih, Bu. Bukannya saya mau menolak Ibu untuk bekerja. Tapi kan juga harus istirahat. Maaf nih, Bu. Saya menolak karena saya peduli sama kesehatan Ibu. Iya. Saya mengerti, Nak Adam. Ya sudah, kalau gitu saya pamit permisi mau pulang. Maaf ya, Bu. Enggak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasian banget ya, Dan. Mau Winda. Sampai jumpa. Kerana. Terima kasih. 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 Tuh. Terima kasih. 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 Kok gat. Oke. Di bangunmu. Kayaknya. Tidak murah. Apa karena scamatanya? Kenapa dia tidak terlihat? Safi. Staat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Justru karena gue sayang, Nat. Gue pengen ibu cepetan mati. Ngaco lho, Bang. Udah bener ngaco. Nadi ya, mendingan ibu tuh cepet mati ya. Supaya penderitaan ibu karena sakit ginjal itu cepet-cepet berhenti. Dan apa? Uang hasil jarahannya bisa gue pake, bikin toko yang gede. Gue gak bisa. Mendingan sekarang kita balikin itu koper isi duit. Kita balikin ke keluarga mu. Kita bilang kalau kita nemu dan kita gak tau itu apa isinya. Kok yakin mah tua-tua siwar sampe kagak? Mase gue masing awas. Ma sempet ngenal enggak? Muka tuh hantunya. Lah kagak. Mungkin dia penduduk baru disini kali ya? Bukan. Eh bukan. Kalau penduduk baru disini mah pasti kenal. Ini ngomongin dagang kita koper keliling-keliling. Apalagi kan ngojek kayak begini. Ini kayaknya bukan dari kampung Mari, Mak. Lah dari mana abisnya? Gak tau. Kalau tau, Mak kita juga udah nyamperin. Ini ngapain kita pake lari. Iya kan? Tenang. Tenang, tenang, tenang. Gak usah rame. Jum mau pengumuman. Apa? Karena di kampung kita itu sering banget kan. Di arwah penasaran, getayangan, pocong-pocong, tuyul, dan segala macem kan. Jum menemukan formula baru. Jamu tolak memedi. Wah, ngeri gak tuh? Boleh tuh. Asyata gimana, Jum? Jum tolak memedi, gue pengen lihat. Eh, 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 aduh, eh, diminum. Buset lu, Mak. Jorok-sor aja lu. Saya kan sering ketemu hantu, Jum. Jadi tinggal minum ini. Iya, tapi caranya gak begitu. Pake gelas. Sekali lu jorok amat. Jum, ini belum selesai. Belum selesai ngomongnya. Apa? Itu bukan buat diminum. Hah? Jadi diapain? Itu, disiwar-siwar gitu, Mak. Disiram-siram. Disimrat-simratin. Aduh. Ketempat angker-angker gitu. Aduh. Keracunan lu. Jadi udah boleh diminum. Udah diterangin. Orang ini ada kembang tujuh rupa. Rupa. Rupa, Kamboja gitu-gitu. Waduh. Kembanyi orang mati disitu semua, Mak. Ih, serem. Plus sama tanaman-tanaman yang kesehatan itu. Iya, iya. Oh, terus jadi bagaimana dong? Iya, maksudnya. Pakai diminum, Mak, gak ada. Gak ada, Mak. Kan belum selesai cuman ngomongnya. Aduh. Apa yang ngasih ke gue? Tuh, udah mau. Gue gak paham. Gue takut. Mak. Hah? Eh, mulai berubah, Mak. Eh, iya, serem lu. Aduh, mendingan abisin dulu. Eh, jangan. Karena kadang-kadang mati. Mak. Gak bakalan mati, Mak. Itu mulai berubah jadi mending. Cuma cepet aja. Iya, 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 iya. Lihat, iya, iya, iya. Ini, iya, 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 iya. Masa banget sih. Eh, iya, iya, iya. Aduh, 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 aduh. Aduh, 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 aduh. Aduh, 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 aduh. Mama, ntar lagi sih jadi, Mak. Eh, ntar remu. Eh. Aku harus buang tas koper ini. Semoga abis ini arwah wanita yang kita temuin mayat ini. Mobil itu gak bakal ganggu lagi. Aku harus buang. Eh, Nat. Lu mau ngapain? Gua mau buang ini kekali, Bang. Lu sadar gak? Isi itu koper apa? Isinya duit, Nat. Sini gak? Bang. Bang. Sini. Kalo lu masih ngotot kayak gini, Bang. Gua laporin ke polisi. Laporin ke polisi? Sampai lu lapor ke polisi. Lu bukan adik gua lagi. Bang, Bang Ruben. Bang, gua cuma pengen tau banget, Bang. Mana nih? Informasi terakhir yang didapat sama polisi itu ada tas koper berisi uang bersama korban. Ini berapa, Dok? Menurut keterangan suami korban, ada sekitar 200 jutaan, Kak. Ya ampun, banyak banget. Ngapain bawa uang sebanyak itu dalam koper? Katanya sih buat dana pesantren, ya? Semoga cepet ketemu ya, Dok. Soalnya kan itu uangnya juga buat beramal. Iya, Kak. Kak Nia, Mas Adam. Aldo pamit dulu ya. Gak kerasa udah mau kerja nih. Ya udah. Sukses ya, lancar ya? Sayang. Aku pamit dulu ya. Eh, iya. Baik, baik, baik. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daaah. Mas Adam nih yang ngecengin mulu. Jangan bapak. Eh, bentar. Ya ampun, Aldo lupa kartu persnya. Kak Nia, Mas Adam sista susulin Aldo dulu ya. Belum jauh kayaknya. Eh, tuh udah mau pelan-pelan jangan lari-lari loh. Iya, tenang aja, Kak. Udah ya, aku pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu sudah curiga. Waktu pertama liat uang yang ada dalam tas koper itu, Nat. Hati kecil ibu gak percaya. Kalau uang itu tetipan dari temannya Ruben. Maafin Nadia ya, Bu. Nadia terpaksa bohong sama ibu karena uang itu hasil kejahatan, Bu. Tapi, demi Allah, Nadia sama Bang Ruben gak ngebunuh orang, Bu. Nah, meskipun kamu mencuri uang dari orang yang sudah meninggal dalam mobil. Kalian tetap bersalah. Ruben gak bilang mau kemana. Enggak, Bu. Tapi yang jelas, Bang Ruben gak bakal melepasin uang itu, Bu. Ya Allah, Nat. Ibu dan almarhum Bapak kamu gak pernah mengajarkan kalian untuk berbuat hal-hal yang bertentangan dengan agama. Maafin Nadia ya, Bu. Nadia sama Bang Ruben ngelakuin ini juga karena demi ibu. Dengar ya, Nat. Tujuan yang baik. Tapi dilakukan dengan cara yang salah. Itu gak akan mendapatkan rezoh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang menerimapun juga gak akan mendapatkan berkah. Silakin. 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 Jaga- Sasos протitan ketika. Silakin. Silakin. Terima kasih. Ruben, Ruben mengambil koper ini, dan koper ini berisikan uang. Eh, lu ngomong apaan sih? Jangan sembar nuduh ya. Ben, boleh buka koper lu. Apaan sih ah, isi cuma baju. Sebentar aja kok Ben, gapapa ya. Ah, ini berdua laki bini kepo banget sih. Sayang, kamu tunggu sini ya. Mas, anggap mas! Dia yang perambung mas! Mas, enggak apa? Mas, enggak apa? Mas, kejar lagi mas, kejar! Sayang, kamu pulang aja ya. Kamu enggak apa-apa, pulang sendiri. Gak apa-apa, tapi kamu hati-hati juga ya. Iya, iya udah. Aku pamit dulu, salam ya. Waalaikumsalam. Yarn aja, Bang Daud di Jolona Mugela, ya gak apa-apa. Bang, bang! Abis! Anterin ke sana! Buruan, buruan, ayo buruan! Kemana? Opa, yuk! Oke, pelan-pelan, sabar gak apa sih? Ini lagi buru-buru, Bang Abis. Ayo, ayo, ayo! Ayo dong! Ya udah, anterin ke sana, abis! Ayo, buruan, buruan! Ayo, buruan! Ayo, buruan! Ya, maka banget, abis! Sambung besit, kek! Ayo, ayo! Mil! Hujan, ya! Waalaikumsalam! Waalaikumsalam! Busetnya buru-buru ada apa ya, mungkin? Saya atas nama kakak saya, Ruben, bersedia untuk ditahan. Nadia, nanti ibu sama siapa? Bu, Allah yang bakal jaga ibu. Pak polisi, tolong saya mohon, jangan menjarakan anak saya. Mereka yang sebenarnya anak-anak yang baik, Pak. Tolong ya, Pak. Maaf, Bu. Kami hanya menjalankan tugas saja. Biarkan persidanganlah yang menentukan semuanya. Anggep aja ini penebusan dosa atas tobatnya Nadia. Maaf, Bu. Kami dari pihak kepolisian, memohon kepada ibu. Jika ibu bertemu dengan saudara Ruben, dimanapun dia berada, tolong kabar di kami. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, silakan bapak bawa saya sekarang. Pak, Bu. Siap, langsung tangan. Nadia. Ayo, ikit kami. Nadia. Nadia. Maaf, maaf. 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 Sista Sista Ya Allah Sista ada apa? Ma Barusan Sista ada apa? Sista ada apa? Sista ada apa? Sista ada apa? Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton